Assalamualaikum bunda, jumpa lagi dengan channel gasfood Ide jualan kita kali ini adalah camilan sejuta umat yang tetap eksis karena kelejatannya Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya Pertama-tama kita buat untuk isiannya dulu ya Siapkan oncom sebanyak 250 gram Ini saya beli di pasar harganya cuma 1500 aja Dan ini kita hancurkan sampai menjadi seperti ini Menghancurkannya bisa menggunakan garpu ataupun diremas dengan tangan Nah sekarang kita siapkan bumbunya dulu Yaitu 10 buah cabai setan Jika suka pedas boleh ditambahkan ya bun Kemudian 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah Dan daun salam 2 lembar Nah ini semua kita haluskan kecuali daun salamnya Kemudian semua bumbu ini kita tumis sampai harum Jika sudah harum Kita masukkan oncom yang tadi sudah kita hancurkan Kemudian tambahkan setengah gelas air Garam 1 sendok teh Gula 1 sendok makan Kaldu bubuk 1 sendok teh Dan ini kita aduk rata Ini kita masak sampai matang dan agak kering Nah ini sudah mateng ya bun Sudah lumayan kering oncomnya Dan ini langsung kita angkat Sekarang kita siapkan singkong yang sudah dicuci bersih Ini berat dengan kulitnya 1 kg Dan setelah dikupas beratnya sekitar 950 gram Nah ini saya beli di pasar harganya hanya 3.000 rupiah per kilonya Kemudian singkong ini kita parut Oh iya siapkan juga setengah butir kelapa parut Kelapa ini saya beli di pasar harganya hanya 4.000 rupiah Kemudian singkong yang sudah kita parut tadi Kita campurkan dengan kelapa parut Tambahkan juga garam 1 sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh Dan ini kita aduk sampai rata Nah jika sudah rata ini siap kita beri isi Ambil sedikit adonan Kemudian isikan dengan tumisan oncom di bagian tengahnya Dan tutup rapat Kemudian bentuk bulat lonjong seperti ini Untuk singkong 1 kg Saya menghasilkan 25 kue Atau biasanya kue ini disebut combro ya bun Nah usahakan jangan ada isinya yang keluar Agar nanti hasilnya bagus saat digoreng Jika sudah diisi ini bisa langsung kita goreng Panaskan minyak dalam wajan Dan combro ini akan kita goreng dengan api sedang saja Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Nah ini sudah matang Sudah berwarna coklatan Dan ini langsung kita angkat dan tiriskan Nah ini yang sudah matang Bentuknya sangat cantik dan menggoda selera Juga rasanya sangat enak Dengan isian oncom yang pedas mantap di dalamnya Ini bisa bunda jual dengan harga seribuan aja Atau disesuaikan lagi dengan modal yang bunda keluarkan di daerah bunda tinggal Karena harga di setiap daerah terkadang berbeda-beda Bagaimanapun mudah ya cara membuatnya Ini bisa dijadikan ide jualan Semoga jualannya laris manis Dan terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Jika bunda suka dengan video ini Silahkan klik tombol subscribe Untuk mendukung kami Menyajikan resep-resep ide jualan yang spesial untuk bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!